Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Walayasriku dan tidaklah dia mencuri, hinayasri ketika mencuri, wahu wa mu'min dalam keadaan punya iman. Walayantahibu dan tidaklah dia merampok, nuh batan dengan satu rampokan. Yarfa'un nasu ilaih, yang para manusia mengangkat kepadanya. Fiha pada perampokan tadi, abesorohum, pandangan-pandangan mereka. Hinayantahibuha ketika dia merampoknya, wahu wa mu'min dalam keadaan punya iman. Hadith mutafukun alih. Maksud hadith ini adalah bahwa orang ketika sedang berzina, maka dia sudah tidak punya iman. Nah, tidak punya iman di sini bukan berarti total tidak ada iman sama sekali, bukan? Tapi maksudnya tidak punya kamalul iman, kesempurnaan iman. Karena sudah kita bahas kemarin bahwa iman ada dua macam, ada asruh, al-iman, dan ada kamalul iman. Nah, yang di sini adalah yang dimaksud kamalul iman. Karena kalau tidak dikatakan di sini yang dimaksud kamalul iman, maka ini dalil akan bertentangan dengan hadith-hadith yang lain atau dalil-dalil yang lain. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memasukkan surga kepada orang-orang yang sudah pernah berzina, sudah pernah mencuri, dan sebagainya. Selama dia masih punya iman atau Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sinilah pembeda antara ahlu sunnah dengan khawarij. Kalau khawarij, mereka memahami dalil seperti ini sesuai dengan tekstualnya. Jadi diarti-artikan oleh orang khawarij huwa huwa mu'nin. Dia tidak punya iman sama sekali total. Asruh iman tidak punya, kamalul iman tidak punya. Nah, menurut pemahaman seperti ini, ini menyebabkan bertabraan dengan dalil-dalil yang lain. Maka ringkasnya, zina itu menyebabkan kurangnya iman. Kalau menghindari zina, menambah iman. Minum minuman keras mengurangi iman, meninggalkan minuman keras menambah iman. Mencuri mengurangi iman, meninggalkan mencuri menambah iman. Merampok ini menyebabkan kurangnya iman, meninggalkan merampok menambah iman. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadith ini Rasulullah sebutkan bermacam-macam perbuatan dosa. Pertama zina, kemudian minum minuman keras, kemudian mencuri, kemudian merampok. Ini menurut para ulama adalah disebutkan beberapa macam, tapi sudah mewakili perbuatan dosa yang lain. Kalau zina ini adalah menunjukkan dia mengikuti syahwat. Maka semua dosa yang sifatnya mengikuti syahwat sudah terkena di sini. Minum minuman keras, termasuk apa ini kekurangannya ini? Maka semuanya sudah disebutkan oleh para ulama, rahimahumullah ta'ala, masing-masing dari dosa-dosa yang lain ini sudah terwakili oleh perbuatan apa yang disebutkan dalam hadith ini. Kemudian ada satu hadith yang menafsirkan hadith ini, menunjukkan bahwa orang yang zina itu masih punya iman. Rasulullah bersabda, إِذَا خَعْزَنَا الْعَبْدُ Apabila seorang hamba berzina, خَرَجَ مِنْهُ الْإِمَنِ Keluarlah darinya iman. فَكَنَعَلَى رَأْسِهِ Maka iman itu berada di atas kepalanya. Sudah lepas. كَدْظُلَّهِ Seperti naungan, seperti awan atau payung yang ada di atas kepala. فَإِذَا أَقْلَعْ Kalau dia berhenti dari zina, رَجَعَ إِلَيْهِ Maka iman itu kembali lagi kepadanya. Hadith surat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa dia masih punya aslul iman. Karena kalau aslul imannya lenyap, tidak mungkin dia punya iman lagi dengan sebab berhenti. Tapi harus masuk Islam lagi, syahadatin. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan syahadatin. Begitu berhenti dari zina, sudah. Imannya apa? Balik lagi. Berhenti maksudnya berhenti. Bukan berhenti melakukan perbuatannya, tapi berhenti atau bertobat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau berhenti melakukannya, sementara hatinya tidak bertobat, dia masih, imannya masih lepas dari orang tersebut. Kemudian minuman keras. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadith yang lain sebagai Ummu Al-Khabaith. Induknya perbuatan-perbuatan buruk. Demikian juga disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah lain, yaitu Nah, ini sehat hadisnya ini. Al-Khomru Ummul Khabaith. Minuman keras adalah induknya perbuatan jelek. Faman syaribahalam tuqbal salatuhu arba inayoman. Yang meminumnya tidak akan diterima salatnya 40 hari lamanya. Fa'in matahu wa fi batnihi matamita tanjahiliyah. Kalau dia mati, masih ada dalam perutnya minuman keras, matinya jahiliyah. Hadis ruwet Tabarani, derajatnya Hasan. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu ini. Diruayatkan oleh Imam Tabarani. Lafalnya bukan Ummul Khabaith, tapi Ummul Fawahish. Induknya perbuatan-perbuatan kecil. Kalau tadi Khabaith, perbuatan-perbuatan busuk. Nah, dalam riwayat Tabarani yang Ummul Fawahish, ini ada penjelasannya kenapa disebut sebagai induknya perbuatan-perbuatan kecil. Rasulullah SAW bersabda, Al-Khamru Ummul Fawahish. Khamer adalah induknya perbuatan kecil, wa Akbarul Kabair, dan rusa terbesar. Man syari bahas siapa yang menanggak minuman keras, wa ko'a'ala ummih. Akhirnya, zina terhadap ibunya sendiri. Wa khalatihi, atau bibiknya, wa ammatihi, atau bibiknya dari pihak Bapak. Nah, jadi maksudnya disebut induk dari perbuatan busuk, karena menimbulkan perbuatan-perbuatan yang lain. Gara-gara mabuk, kemudian membunuh orang. Gara-gara mabuk, kemudian merampok. Gara-gara mabuk, kemudian berzina, dan sebagainya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadith ini, Rasulullah SAW sebutkan kata-kata, Nuh batan merampok, Yarfakun nasu ilaihi fiha besaruhum. Dimana ketika merampok tadi, manusia pada mengangkat pandangan mereka ke arah orang yang merampok tersebut. Ini maknanya apa? Ini ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama, ini maksudnya yang dirampok ini sesuatu yang istimewa, atau yang mahal harganya. Nah, saking mahal harganya, sampai semua orang itu melihat kepada perampokan tersebut. Kalau hanya merampok roti, insya Allah nggak ada yang melihat, Pak. Karena apa? Roti gampang dicari. Tapi ini sesuatu yang istimewa, yang mahal harganya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Merampok sesuatu yang mahal harganya, yang merugikan banyak orang. Terliliunan atau miliaran. Kemudian, tafsiran yang kedua, manusia melihat kepadanya, itu maksudnya dia tidak punya malu lagi. Jadi, orang merampok yang tidak punya malu, itu lebih jelek daripada orang yang mencuri masih punya malu. Dia mencuri, apa namanya, sembunyi-sembunyi, kemudian menutupi wajahnya dengan helm, itu masih punya malu. Meskipun perbuatannya tetap jelek, ya. Tapi malunya itu masih bagus. Nah, ini yang merampok tanpa malu sama sekali. Bahkan dia suka, kalau dia terkenal sebagai perampok yang handal, nah, maka ini mengumpulkan dua keburukan. Keburukan merampok dan keburukan tidak punya malu sama sekali. Maka, di sini disebutkan hanya empat perbuatan dosa, ya. Tapi menurut para ulama adalah, sudah mewakili dari dosa-dosa yang lain. Saya bacakan mungkin di sini ada teksnya. Nah, ini, tanbih asyar wa ba'dul ulama, para sebagian ulama menunjukkan, ila anna ma fi hadal hadith tanbihun ala jami'i anwa'il ma'asi. Empat contoh ini, ini adalah sudah mewakili maksiat-maksiat yang lain. Zina, itu adalah syahwat. Maka, semua perbuatan maksiat yang bersifat syahwat, itu sudah tercakup di sini. Kemudian, syarikoh mencuri, ini menunjukkan dia, rakus terhadap dunia. Nah, sehingga setiap perbuatan yang rakus terhadap dunia, sudah terwakili di sini. Minuman keras, ini menunjukkan bahwa, dia menghalangi dari Allah s.w.t. Maka, segala perbuatan dosa yang menghalangi dari, ingat kepada Allah s.w.t. sudah terwakili di sini. Menurut saya, termasuk musik-musik dan sebagainya. Karena biasanya konser, terus kemudian mereka lalai dari sholat dan sebagainya. Lalai dari aturan Allah s.w.t. Kemudian, intihab ini merampok tadi. Ini menunjukkan bahwa, dia tidak punya malu kepada manusia. Nah, semua perbuatan yang bersifat tidak memiliki malu, ini sudah terwakili oleh hadith ini. Juga, jam'ud dunia, mengumpulkan dunia dari selain yang halal. Itu sudah terwakili dari kata-kata merampok ini. Kita lanjutkan bab yang ke-33. Babun uqubatu, hukuman, kepada maya merubil ma'ruf, orang yang melakukan amar ma'ruf, wala yaktih, tetapi tidak melakukan perbuatan ma'ruf tadi. Ini bab sebelum kita bicarakan, ada satu istilah bahasa yang perlu kita gerisbawahi, kata-kata ata-yakti, ini seringkali diartikan mendatangi, tapi yang dimaksud di sini apa? Melakukan. Nah, maka kalau ada kata-kata dalam Al-Quran, ya'ti atau yukti, diartikan melakukan, itu tidak salah. Memang itu ada dalam, atau dikenal dalam bahasa Arab. Saya kasihkan contoh satu saja. Walladhina yuqtuna ma'atau. Orang-orang yang mereka itu yuqtuna, memberikan ma'atau, apa yang mereka berikan. Nah, ini ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama, memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya sedekah. Karena namanya memberikan itu berarti bersedekah. Tafsiran yang kedua, yuqtuna ma'atau, maksudnya amal soleh. Apapun, baca Quran itu ya yuqtun, sholat itu ya yuqtun, apapun perbuatan baik adalah yuqtun. Karena yuqtun di sini diartikan, mendatangkan, yaitu mendatangkan amal soleh. Maka di sini tafsir Ibn Abi Zamanin, kalau kita buka, beliau mengatakan, Tafsirnya Hasan kawala, kanu ya'amalu nama'amilu min a'malil birri. Mereka melakukan amal-amal yang baik. Itu tafsiran dari yuqtun ma'atau. وَيَخَوْفُونَ أَلَّا يُنْجِيَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَذَابِ رَبِّهِمْ Tapi mereka khawatir bahawasanya, amal baik mereka belum bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Itulah makna dari kalimat yang tadi ya, أَوَكُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ Mereka sudah melakukan amal baik, tapi hatinya masih takut. Kenapa? Karena khawatir bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah, Allah otomatis tidak bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Ini orang-orang baik seperti ini. Tidak yakin 100% bahwa amal diterima? Tidak. Karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah SWT. Sementara tafsir bahwa mengartikan yuqtun ma'atau itu sedekah. Kembali ke sini. وَلَيَكْتِهُمْ Dan dia tidak mendatangi perbuatan baik, maksudnya tidak melakukan perbuatan baik. Maka maksud bab ini adalah termasuk menambah iman adalah kalau kita amal ma'ruf plus melakukan apa yang kita perintahkan. Maka amal ma'ruf sendiri sudah menambah iman, apalagi melakukan ma'ruf yang kita perintahkan. Tambah menambah iman lagi. Misalnya kita menghasung puasa senan kemis, nah itu sudah menambah iman. Kita praktekkan, tambah iman lagi. Ini maksud beliau. Lalu dia berputar-putar dengan usus tadi. كَمَا يَدُّرُ الْحِمَرِ Sebagaimana berputarnya keledai, birroha dengan alat penggiling gandum. Nah, alat penggiling gandum kan diputar oleh manual waktu itu ya. Masih dengan keledai. Keledainya muter, maka alatnya muter. Ya, mungkin sekarang masih ada di disa-disa. فَيُجْتَمِعُوا إِلَيْهِ Maka kumpul kepada orang tadi, أَهْلُنَّرَ penghunin raka. فَيَكُلُونَ Maka mereka bertanya, يَفُلَنْ وَهِفُلَنْ مَالَكَ Kenapa kamu kayak begitu? أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ Bukankah kamu di dunia amar-ma'ruf? وَتَنْهَا أَنِلْ مُنْكَرُ نَهِ مُنْكَرُ فَيَكُلُونَ Maka dia menjawab, بَلَا يَا قَتْ كُنْتُ أَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ Saya dulu melakukan amar-ma'ruf, وَلَا أَتِهِ Tapi tidak pernah melakukan. وَأَنْهَا أَنِلْ مُنْكَرُ Saya melarang dari yang mungkar. وَأَتِهِ Tapi saya malah melakukannya. حَدِف مُتَفَقُونَ عَدِهِ Nah, maka ini dalil bahawasannya, orang-orang yang amar-ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak pernah melakukannya, maka dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. أَوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرْهِ تَعْرِي Tapi di sini, seringkali terjadi talbis iblis. Talbis iblis. Yaitu iblis memberikan pemikiran rancu kepada kita. Ada orang berbuat mungkar, kemudian kita mau nahi mungkar, kemudian iblis masuk. Tidak usah nahi mungkar, kamu saja juga masih punya kemungkaran. Akhirnya kita diamkan kemungkaran tadi. Udah lah, saya mengurusi diri saya sendiri, tidak usah mengurusi orang lain. Nah, ini talbis iblis namanya. Ya, dakwah tetap harus dilakukan. Meskipun kita belum sempurna, tapi tetap harus melakukan. Jadi bukan salah ketika kita itu melakukan nahi mungkar, sementara kita sendiri masih melakukan kemungkaran. Bukan salah. Kewajiban kita memang kalau melihat kemungkaran adalah mengingkari. Masih punya kebaikan satu ketika dia nahi mungkar. Kalau dia tidak nahi mungkar, keburukannya berarti dua. Tidak nahi mungkar itu buruk, kemudian melakukan kemungkaran juga buruk. Maka manusia ada yang mengumpulkan dua keburukan, ada yang mengumpulkan satu keburukan, ada yang meninggalkan dua keburukan, ada yang meninggalkan satu keburukan dari dua ini. Sehingga ada empat macam manusia. Nah, maka talbis iblis seperti ini jangan sampai masuk pada diri kita. Usamah bin Zaid. Ini kira-kira ibunya itu yang Zainab yang diceraikan dalam Quran itu atau bukan? Usamah bin Zaid. Nah ini Zaid yang disebutkan dalam Quran memang. Tapi istrinya bukan Zainab, Pak. Istrinya, oh maksud antum yang diceraikan yang asalnya itu. Ya betul. Ini Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Istrinya adalah Zainab binti Jahash. Ini sepuku Nabi SAW. Nah setelah diceraikan, kemudian dinikahkan dengan ibunya Usamah ini. Ibunya Usamah ini kan seorang buddha habashi, kemudian dimagrikakan ya. Namanya siapa itu? Um Mu'ayman. Nah kemudian Usamah ini akhirnya dia hitam karena ibunya hitam. Kalau Zaid ini kan putih. Nah makanya Zaid sama Usamah ini kalau berjalan kayak lapis legit gitu. Satunya putih, satunya hitam. Sehingga orang-orang mencela. Ini bapak anak kok. Beda. Nah Usamah ini ibunya adalah Um Mu'ayman. Maka dia mengikuti habashahnya atau hitamnya Um Mu'ayman. Pengasuh Nabi SAW, Um Mu'ayman ha'bina istilahnya. Itu orang yang mengasuh Rasul SAW. Dalam hadis yang da'if disebutkan Um Mu'ayman ummi ba'da ummi. Um Mu'ayman adalah ibuku setelah ibuku. Tapi ini da'if karena mursal. Berarti itu nikahnya sebelum mertinah ya? Nikahnya. Nah kalau masalah sejarah saya lemah saya Pak. Jadi masalah tanggal. Tanggal. Mantap dengan itu pada saat cuma berita itu di jirangan. Iya, iya. Berarti di Mekah. Tapi pasnya enggak ngerti. Demikian juga dalam hadis yang da'if. Mansarrohu ayatazawajimura'ah min ahli jannah falayatazawaj umma'ayman. Siapa yang senang untuk menikahi penghuni jannah maka nikailah ummi'ayman. Ini hadisnya juga da'if karena mursal. Maka hadis tentang umma'ayman yang sahih saya belum pernah mengetahui. Cuman bahwasannya boleh ahli jannah. Ini enggak diragukan. Termasuk sahabat Nabi SAW yang mulia. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil satu fa'idah. Bahwasannya kemungkaran itu atau apa namanya kebaikan itu itu ada dua macam. Kebaikan yang wajib untuk dilakukan dan kebaikan yang tidak wajib untuk dilakukan. Maka kalau seseorang memerintahkan yang ma'ruf tapi yang tidak wajib untuk dilakukan. Dia sendiri tidak wajib untuk melakukannya sama sekali. Misalnya saya ceramah tentang fa'idilah puasa sunnah tapi belas saya tidak melakukan puasa sunnah. Ini enggak termasuk yang ancam dalam hadis ini. Karena meninggalkan puasa itu memang sudah boleh. Tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang wajib dilakukan dia malah tidak melakukan. Sesuatu yang haram untuk dilakukan malah dia melakukan. Itu yang dimaksud di sini. Maka supaya tidak rancu hal-hal seperti ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud ma'ruf yang di dalam hadis ini. Karena ma'ruf ya semua perbuatan yang baik baik itu wajib maupun sunnah semuanya masuk di sini. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang ahli surga tetapi dia asalnya masuk neraka dulu. Ini adalah orang muslim karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang muslim nasib akhirnya pasti akan masuk surga. Tapi ternyata dia sudah masuk neraka terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan di sini. Nah maka akidah andu sunnah adalah bahwa orang muslim masuk neraka itu jelas ada. Ada pun yang mengatakan tidak ada orang muslim masuk neraka dulu kemudian surga. Kalau surga ya surga tok neraka-neraka tok. Ini sama sekali bukan akidah ahlu sunnah di awal jamaah. Bahkan hadis sahih menyebutkan istilah al-jahannamiyun. Orang-orang yang bekas masuk jahannam. Riwayat Bukhari Masa riwayat Bukhari kita ingkari. Sungguh betul-betul akan mengenai jilatan bin raka kepada manusia. Uqubatan bidunubin karena dosa-dosa. Amiluha. Thumma yudkhiluhum Allahul jannah bifadri rahmatihi. Lalu masuk jannah karena rahmat Allah. Fayukalulahum disebut jahannamiyun. Nah maka hadis-hadis seperti ini sangat banyak bisa dikatakan mutawatir maknawinya. Sehingga kalau mengingkari masalah ini jelas dia pemikirannya bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. 34. Babu asri dhunub bab bekasnya dosa fi qalbil abad pada hati seorang hamba. Maksud beliau adalah termasuk yang menambahkan iman adalah meninggalkan dosa-dosa. Maka kalau melakukan dosa selain imannya berkurang juga hatinya menjadi gelap kulitah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ada ayat atau apa? Kallabal rana rana menutupi ala kulubihim pada hati mereka makanu yakisibun apa yang mereka lakukan ini maksudnya adalah maksiat. Jadi maksiat menyebabkan hatinya ada titik hitam. Titik hitam itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih Nuktatun sawda Innal abda idha akhta akhatiah seorang hamba kalau melakukan dosa Nukitat yuqalbihi nuktat sawda ada titik hitam Fa'in huwa naza' kalau dia mencabut wastafara istighfar taba tobat sukilakal cernih lagi hatinya tapi kalau dia mengulang lagi maka tambah lagi hitamnya hatta ta'luwa sampai memenuhi memenuhi semua hatinya tadi wahuwa rana kalau sudah penuh itulah yang disebut sebagai rana tadi kalla barana ala kulubih maka hadis lewat tirmidhi Hasan Anil Harith ibn Suwai hadithana Abdullah ibn Mas'ud bihadithain Abdullah ibn Mas'ud menyampaikan dua hadith ahadihima salah satunya an-nafsihi dari dirinya sendiri dari ucapannya wal-akhir ada pun yang kedua an-nabi sallallahu alhamdulillah dari nabi nah disini oleh Mbah Ghazali diringkas yaitu cuma satu saja yaitu yang dari ucapan beliau kawala Abdullah berkata Abdullah berarti ucapan beliau sendiri innal mu'min sunnah orang beriman yaradunubahu melihat dosa-dosanya ka'annahu fi asli jabal seolah-olah dia ada di bawah suatu gunung di bagian dasar suatu gunung yakhafu dia khawatir ayyaku alai bahwa gunung itu jatuh kepadanya wa'ibnalfajud dan sesungguhnya orang yang pelaku dosa maksudnya orang munafik ini yaradunubahu dia melihat dosa-dosanya kathubah bin waqa'ala anfih seperti lalat yang ada pada hidungnya dia mengusirnya dengan tangannya seperti ini fatara lalu sudah terbang nah disini beliau mengatakan rawahut tirmidhi tapi sebenarnya ada juga dalam sahih Bukhari jadi terlewat bagi beliau penyebutan Imam Bukhari karena Imam Bukhari lebih sahih daripada tirmidhi sehingga lebih berhak untuk disebutkan untuk terjemahnya masih tirmidhi atau sudah Bukhari ada yang buat terjemah gak? gak ada yang buat terjemah menjelang munafik karena setelahnya munafik sebenarnya bukan seolah-olah memperbolehkan jadi mungkin contohnya yang kalimatnya kurang pas sehingga memunculkan itu tapi maksudnya membandingkan antara mengambil sesuatu yang remeh dengan mengambil sesuatu yang besar dosanya tetap bertingkat-tingkat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang merampok satu miliar tentu saja dosanya berbeda dengan orang yang merampok satu ya seribu tetap haram gimana tetap termudih kalau Ahmad itu hanya tambahin saja yang lebih inti kan antara kutubu sitah Imam Ahmad gak termasuk kutubu sitah nah disini yang disebutkan hanya perkataan Abdullah bin Mas'ub berarti ini adalah bukan hadis nabi bukan hadis marfu tapi istilahnya hadis mawkuf nah ada pun yang hadis nabinya itu diriwayatkan oleh al-imam muslim dalam kitab sahihnya jadi Bukhari hanya menyebutkan satu ucapan Tirmidhi juga satu ucapan kemudian Imam muslim menyebutkan yang hadis nabinya saya tampilkan hadisnya Imam muslim dan disini lebih lengkap Harif bin Suwab mengatakan saya masuk kepada Abdullah saya menjengoknya ketika dia sakit jadi maksudnya menyampaikan dua hadis itu pas sakit tadi satunya dari ucapan beliau satunya dari sabda Nabi salallahu alaihi wasallam nah yang dari Nabi ini lallahu asyaddu farahan bitawbati abdihil mu'min Allah sangat gembira dengan tobat yang dilakukan hamba mu'min min rajurin fi ardin dawiatin mahlikatin daripada seseorang yang berada di tanah yang dawiah dawiah itu yang kosong kayak padang pasir gitu mahlikah yang membinasakan ma'ahu rahilatuh dia bersama untanya ya di kedalam kedaraannya ada makanan ada minuman nah dia tidur kemudian bangun-bangun sudah hilang kendaraannya dia cari-cari sampai kehausan tidak ketemu akhirnya putus asa dia mengatakan saya balik saja saya tidur di tempat sini sampai mati akhirnya dia letakkan kepalanya untuk menunggu kematian begitu bangun tiba-tiba ontanya sudah di depan dia bekalnya masih utuh makanan minuman utuh kata nabi fallahu Allah itu lebih senang terhadap tobat seorang hamba daripada orang tadi ketika menemukan kendaraannya bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sangking senangnya orang tadi itu memuji Allah dengan kebalik maka hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya tobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sangat disukai sekali orang melakukan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah memuji orang-orang yang tobat dalam Al-Quran Allah menyukai orang-orang yang senang biasa bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri kemudian di dalam jannah dalam surga itu ada pintu namanya babu ta'ubah babu at-taubah maka orang-orang yang tobat nanti akan masuk surga lewat pintu tersebut bisa dicari disini ya syarahnya Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan sudah disebutkan nama-nama pintu jannah yang delapan di hadis yang akhar pada hadis yang lain ada babu ta'ubah ada babu al-qabdini al-qayza ada pintu ta'ubat ada orang yang menahan marah wal-afina aninas dan memaafkan manusia ini satu pintu kemudian pintu berikutnya babu radin orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala fahadihi seba'at atau abu'ab maka ini totalnya tujuh pintu karena ada empat pintu yang disebutkan dalam satu hadis pintu sholat pintu jihad pintu puasa pintu sedekah kemudian tambah tobat kal-dimin al-qayza wal-afina aninas kemudian radin berarti masih kurang satu lagi satunya yaitu adalah al-babul aiman pintu yang kanan dari surga ini semuanya berarti totalnya ada delapan pintu kemudian dari hadis ini juga kita ambil beberapa faedah faedah yang pertama fadilahnya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu karena dia semangat menyampaikan ilmu meskipun dalam kondisi sedang sakit dan ini jarang orang memiliki semangat seperti ini Imam Abu Hanifah juga begitu dalam kondisi sudah hampir wafat dia masih bertanya kepada menurutnya satu masalah nah maka ditanya apakah sebelum wafat engkau masih menyempatkan masalah ilmu wahai Imam maka beliau katakan gak akan berhenti dari ilmu sampai datang kematian nah mari kita seperti itu jadi Masya Allah Panjirina sudah sepuh-sepuh masih ngaji seperti ini juga menunjukkan apa semangat yang tinggi ini mudah-mudahan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah ya ada kaitannya Pak karena tadi kan bicara tentang tobat nah kemudian disini bicara tentang dosa lunoba ya Alhamdulillah jadi Abdullah bin Masud melengkapi sabda Nabi tadi kalau orang mu'min itu pasti tobat kenapa? karena dia takut terhadap dosanya tapi kalau tidak tobat nah tanda-tanda munafik jadi seolah-olah setelah beliau menyampaikan hadis Nabi kemudian beliau menambahkan dan ini biasa para sahabat melakukan seperti itu saya kasih contoh misalnya Abu Hurairah menambahi sabda Nabi SAW ketika menyampaikan hadis tentang Fadilah Wudhu Rasulullah bersabda inna umati susungnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajah cemerlang kaki tangan gara-gara Wudhu nah sampai disini sudah titik sabda Nabi sehingga ini mestinya kurungnya taruh disini ini salah nah kemudian Abu Hurairah menambahkan siapa yang mampu diantara kalian untuk memanjangkan cemerlang wajahnya hendaklah dia lakukan tambahan ini tambahan kok taunya tambahan bagaimana? dua pertama dalam hadis riwayat Imam Ahmad perawih hadis ini Noem Mujmir ini dia mengatakan saya tidak tahu apakah kalimat Faman ini tambahan dari Abu Hurairah ataukah dari Nabi Muhammad SAW jadi dia sendiri ragu-ragu ini sabda Nabi atau bukan? kemudian yang kedua ini kalimat menunjukkan bukan sabda Nabi karena tidak faseh huratahu cemerlangnya wajah memang wajah itu bisa diutila memang wajah itu bisa diluaskan kan tidak bisa wajah kan terbatas sehingga orang kalau berwudhu mau diluaskan ke mana lagi? ke telinga ini bukan wajah Abu Hurairah itu kalau wudhu prakteknya sampai ke tengkok karena supaya luas padahal huran ini adalah untuk wajah saja tengkok itu sudah bukan termasuk hura maka para ulama katakan ini tidak faseh Nabi tidak mungkin tidak faseh sehingga sudah ketahuan ini bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh lagi satu lagi yaitu hadis Nabi ditambah oleh perawi hadis tanpa dia menambahkan kata-kata saya berkata tapi langsung lanjut sehingga orang bingung ini termasuk sabda Nabi atau yang bukannya itu tidak termasuk menyambungkan sesuatu yang bukan Nabi bukan karena dia sendiri meniatannya bukan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini tapi disini sudah pas apa kurungnya ini sedekah yang paling baik itu yang meninggalkan kecukupan bagi pelakunya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah mulailah dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya sampai disini kemudian Abu Hurairah nambahkan seorang istri boleh berkata ada kalanya engkau beri makan saya ada kalanya engkau cerai saya kalau gak bisa ngasih makan saya saya ceraikan saja supaya saya dinikahi oleh orang yang bisa memberi makan saya nah Buddha juga begitu tolong kasih makan saya dan saya bisa dijadikan pekerja gak apa-apa yang penting saya kasih makan kalau gak dikasih makan ya saya gak mau kerja kemudian anak juga begitu ata'imni berilah makan saya wahai Bapak ilaman tadda'uni kepada siapa lagi yang gak akan meninggalkan saya ini maksudnya menjelaskan kata-kata ta'ul tadi yang ditanggung itu siapa? istri kemudian Buddha kemudian anak nah maka penjelasan berikutnya adalah perkataan dari Abu Hurairah r.a kemampuan suami betul itu ada dalam Quran pada surat ma'a apa? kalau gak mampu atolaknya ya kalau gak mampu sesuai dengan kemampuannya apa ayatnya itu? la yukallifullah ya la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya maksudnya kalau suaminya itu duitnya banyak ya kasih nafkah sesuai kemampuan dia kalau duitnya sedikit ya sudah sesuai dengan kemampuan dia tapi kalau tidak ngasih sama sekali itu istri boleh minta cerai kalau sudah dikasih dan sudah cukup tidak boleh dia minta yang lebih misalkan mempunyai tahu ya gak boleh minta daging karena tidak wajib makan daging baik sampai disini dulu berlebihan berlebihan tidak boleh dalam segala hal ya berlebihan dalam segala hal tidak boleh dan itu disebut oleh nabi sebagai israf dalam hadis yang lain disebut syaraf tapi dalam jami ini namanya israf saya tampilkan tapi jangan berlebihan jangan sombong sedekah pun gak boleh berlebihan sedekah sampai kita jadi fakir gak boleh kalau ada tambahan ada hadisnya itu ada seorang hamba melakukan dosa lalu dia mengatakan ya Allah saya berdosa tolong ampuni maka Allah menjawab hambaku ini tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa ya sudah saya ampuni hambaku ini kemudian dia tinggal beberapa lama kalah lagi sama dosanya sama syahwatnya dosa lagi yang kedua maka dia menyesal lagi ya Allah saya melakukan lagi ampuni saya Allah menjawab yang sama hambaku tahu kalau robnya ini bisa mengampuni dosa dan bisa menyiksa saya ampuni lagi ketiga maka dia mengatakan ya Allah saya dosa lagi Allah menjawab sama lagi kemudian terakhir Allah katakan ya sudah saya ampuni hamba saya silahkan melakukan apapun silahkan pasti akan saya ampuni terus tapi jangan digunakan sebagai alasan wah berarti terus itu namanya tertipu tertipu itu juga dilarang oleh Nabi dalam hadis yang lain beliau mengatakan siapa yang berwudu seperti saya kemudian datang ke masjid salat dua rekaat duduk pasti diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat terakhir beliau mengatakan jangan ketipu kalau dia meremehkan ketipu makanya bedanya tadi antara muslim dengan munafik kalau munafik itu meremehkan dosa Allah gak apa-apa Allah itu kan pengampun selanjutnya gak apa-apa kalau muslim gak dia betul-betul ingin berhenti tapi ketika kalah dengan nafsunya akhirnya melakukan lagi maka setelah itu dia nyesel lagi maka kalau muslim ada penyesalan kalau munafik gak ada penyesalan itu berbeda ada lagi Mugur itu sahih menurut imam ibn Taymiyah bukan-bukan dari tambahan rawi tapi hadis Nabi s.a.w. mungkin kalau ada ulama yang mengatakan tambahan rawi mungkin ya tapi kalau ibn Taymiyah mengatakan sahih dari Nabi memang kalah yang disahai muslim tanpa itu ya kita tampilkan coba ya yang disahai muslim kulla muhdathatin hid'ah oh muslim gak ada khairul hadhi gak ada juga apa lafanya ya ini sahih muslim khairul hudah khairul hudah hudah muhammad wa syarul umur muhdathatuh wa kullu bid'atin dalalah cuma gitu aja tidak ada wa kulla dalalatin finar yang finar itu yang di riwayat nasai contohnya apa itu ada itu ada faqul bari dari perkataannya imam syafi'i bid'atani udah tau dulu ya wa kulla syafi'i dan berkata imam syafi'i al bid'atuh bid'atani bid'ah ada dua macam ada yang terpuji ada yang tercelah yang sesuai sunnah terpuji yang menyelesai sunnah tercelah di masa nabi gak ada pesantren kayak gini pak madrasah ini bid'ah ini kalau ngaji betul-betul seperti di masa nabi ya di masjid dan gak ada tingkatan apa namanya ini naik kelas tidak naik kelas bid'ah itu semua kemudian kalau mau naik harus tes dulu nabi gak pernah begitu bayar lagi bayar pakai seragam gak ada kan dulu ini obat sebenarnya bukan setiap kullu pasti ada istisaknya tapi likul liqa'idah mustahsenayat setiap ko'idah seringnya punya pengecualian jadi bukan selalu betul-betul ya tapi maksudnya sering seringnya ada pengecualian nah termasuk yang tadi kullu bid'ah tolalah setiap bid'ah sesat yaitu bukan betul-betul semua kalau dia itu sesuai dengan sunnah nabi gak ada masalah adhan tidak pakai mic zaman dulu nah ketika kita adhan pakai mic sesuai sunnah nabi tidak menurut panjang sesuai menurut saya sesuai saya saya maksudnya lepah maksudnya maksudnya ada kebaikannya biar orang turban bisa iya ada kebaikannya tapi apakah sesuai dengan sunnah nabi sesuai karena nabi mengatakan kalau kamu adhan keraskanlah suara nah mic itu kan mengeraskan suara mengikuti zaman nah apakah menyelisih atau tidak kalau menyelisih ya gak boleh ini bukan masalah dunia pak adhan masalah agama nih masalah dunia silahkan HP dan sebagainya silahkan gak dibahas jadi ini cuma bahas masalah agama aja masalah dunia silahkan tanpa petas kenapa pakai karena sesuai sunnah bahasa Arab di luar bahasa Arab sesuai sunnah tidak ya inti dari nasihat kan memberikan apa ya nasihat ya inti dari khutbah memberikan nasihat nah kalau pakai bahasa Arab malah menurut saya tidak sesuai sunnah nabi karena orang gak paham tapi ada yang menggabungkan dua kebaikan seperti saudara kita khutbah jumatnya pakai bahasa Arab kemudian setelah salat jumat diterjemahkan tapi malah gak sesuai sunnah karena jadi apa itu khutbahnya dua kali menurut saya itu termasuk yang bid'ah menurut saya lah ya kenapa karena khulafah tidak sesuai sunnah sama khutbah malah dua kali gimana sekali aja pakai bahasa yang dipaham selesai enggak pak yang biasa assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala seperti itu yang salam yang menurut saya tidak berlaku yang itu yang tidak assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jadi begini pak ada wirid itu yang baku yang tidak boleh diubah-ubah ada wirid yang tidak baku sehingga dengan makna gak masalah nah salam ini termasuk yang wirid baku atau tidak yang saya paham tidak karena nabi kadang-kadang assalamualaikum kadang-kadang assalamualaika kadang-kadang salamun alaikum nah bermacam-macam maka kalau ditambahi ta'ala gak ada masalah menurut saya dan itu guru-guru saya juga memakai jadi kadang dalam kajian begini pakai ta'ala beri pun pak ada yang belum tahu terus maizu ya dia ketat dalam hal apa namanya mengikuti nabi tapi mungkin belum paham secara hukum ketatnya bagus tapi belum pahamnya kurang bagus semestinya bertanya kok nambah maksudnya begitu dijelaskan bisa tapi kalau adhan jangan ditambah nanti seperti kata-kata saya dimana makanya ada yang baku ada yang tidak yang baku jangan ditambah Allah ta'ala akbar jangan kenapa untuk salam boleh kenapa untuk adhan gak boleh yang adhan itu baku waktunya dari dulu nabi adhan gak pernah berubah itu sebenarnya ada hadisnya cuma da'if da'if ini gak usah diamalkan dimana tidak ada waliwa oh gitu ya saya mahluwa itu kan di fikir di kitab awal yang tadi bilangnya sayyidul anam oh yang bagus dari itu ya 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 tidak pakai apa waliwa ridayah iya gak perlu diamalkan karena hadisnya da'if ini wa yusannu ta'min ayakul hu amin bid takhfif wal mat wahusnu ziyadah rabbil alamin hakibaha amin ya rabbil alamin malam siwa rabbil alamin ya rabbil alamin ya rabbil alamin ya ada lagi tambahan silahkan ini ya antara ayat ini apa ini ya fa'ahadhamu tufan wuhum zalimun itu puternya dimana fa'ahadhamu tufan wuhum zalimun berkona pak puternya ayat dimana ini ada suatu orang dari jenisra emi sampaikan ke berkasa itu tunya nah rahasia sementara Islam memutar berikan ayat koran dan ini ayat berkata dulu ini kisah nabi nuh alaih salatu wassalam fa'ahadhamu tufan tufan itu segala sesuatu yang membinasakan maka dalam hal ini adalah banjir bandang wuhum zalimun mereka zalim maksudnya kafir ini dipotong berarti ini kan kisah kisah aja kisah nabi ini adalah selebaran dari israel yang menetap berikan al-tuan untuk menetap 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 ayat dan menetap ke seluruh akan ke jarak gaza ayatnya betul ya pak pak jauh berkata luang gak ada kaitanya dengan israel sama sekali gak tau mereka pake apa surat angkabut ayat 14 mau gak silahkan apa orang gak udah masuk mereka gak penuh lagi segala yang berkata Allah itu kata punya apa yang menganggap bahasanya kalau orang udah masuk iya gimana gimana gif 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 itu kalau sudah masuk merangkai juga mungkin keluar gitu gak dengan pertanyaannya pertanyaan antum gak orang islam menghukumi mereka menghukumi orang islam yang istilahnya berbuat dosa dan masuk merangkai itu paham khawarij paham khawarij padahal itu di teman-teman kita ternyata memahami masih ada seperti itu orang yang memahami seperti itu belum tentu khawarij karena itu satu bagian dari pemahaman khawarij kalau dia masih secara umum memahami sesuai ahlu sunnah dia ahlu sunnah tapi dalam bab ini dia mengikuti khawarij salahnya disitu fatalnya fatal karena keluar dari pemahaman ahlu sunnah jelas salah ini ini pak lil khawaril hasan karena ada satu hadith yang baik yang hasan bahwa nabi mengucapkan setelah wulad dolin rabbi khufirli amin tapi ini hasan menurut beliau ya kalau menurut ahli hadith ini gak hasan ini hadithnya doif pemahaman pemahaman salah itu kadang-kadang merembet pada ahlu sunnah misalkan saudara-saudara kita asyari asyari itu sebenarnya mereka masih ahlu sunnah tapi ketika mereka mengatakan sifat Allah harus ditakwil nah disitu baru menyimpang mereka sehingga ya NO itu masih ahlu sunnah syafi'iyah apa saudara-saudara kita syafi'iyah asyariyah itu masih ahlu sunnah tapi dalam bab ta'wil sifat salah nah demikian juga yang tadi saudara-saudara kita itu masih ahlu sunnah tapi ketika ngomong bahwasanya gak ada eksenraga itu dia salah juga ketika Ibnu Ashur mengatakan boleh nikah mut'ah ketika kondisi terpaksa nah itu kita katakan dia tetap ahlu sunnah tapi dalam bab ini dia salah nikah mut'ah bagi ahlu sunnah mayoritas ahlu sunnah adalah haram sampai hari kiamat kata beliau boleh kalau terpaksa kalau panjang kan haram yang mana oh ini ini pada kitab nihayatul muhtaj ilah syarhi minhaj syarahnya minhajnya imam nawawi yang nulis adalah ramli tulisannya beliau mengatakan hadisnya hasan tapi menurut ahli hadis enggak hasan ayam ramli kan bukan ahli hadis dia ahli fikir tapi dari sini kita bisa memaklumi kalau ada teman-teman kita yang nahdiin yang Allahumma khfirli amini isbiarkan aja ongki ayinya mereka mengatakan hadisnya hasan isbiarkan aja paswala dalini itu alam dalini awal rabbi firli amin sudah cukup subhanakallah marah hamdik assyidu allah ilah ilah astagfirullah terima kasih selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk sampai saat ini sudah terkumpul 305 juta rupiah kami ucapkan terima kasih jazakumullahairan sebanyak-banyaknya kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini namun demikian kami masih mengharapkan partisipasi antum semua untuk memenuhi kekurangannya yaitu sebesar 45 juta rupiah supaya pembayaran dan pembebasan lahannya bisa tepat waktu sesuai yang kita janjikan sahabat Alhamdulillahirrahmanirrahim dimanapun anda berada sampai saat ini kami masih membuka peluang bagi anda semua untuk ikut berpartisipasi insyaallah ini akan menjadi amal jariah kita semua saat ini untuk bangunan dan lahan ada di belakang saya insyaallah di lokasi inilah yang akan kita renovasi untuk kita jadikan markas untuk taklim berbagi ilmu dan menyiarkan kajian-kajian dari usat-usat kita yang tercinta barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah alhamdulillah rabbil alamin pada hari ini sabtu 25 november 2023 berjumpa kembali dengan saya yusuf rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren al-islam karan pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama beberapa bulan tidak bisa menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini dan saya tetap memohon doa dari muslimin semuanya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan yang sempurna untuk saya dan juga untuk kaum muslimin yang sedang diuji sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren al-islam karan pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah sebagaimana yang kita saksikan ini di belakang saya sedang berlangsung pembangunan lantai 2 menuju ke lantai 3 asrama putri pondok pesantren al-islam karan pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah alhamdulillah sampai hari ini sebagaimana yang kita lihat sebanyak 28 tiang yang besar sudah selesai pengecoran tinggal 1 tiang yang insyaallah akan kita selesaikan hari ini dan juga besok dan juga masih ada sebanyak lebih 6 tiang di bagian teras yang insyaallah akan kita selesaikan dalam 1 pekan ini pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah kami informasikan bahwa program selanjutnya insyaallah kami akan melanjutkan yaitu pengecoran lantai yang ketiga kami akan mulai yaitu perangkaian besi untuk balok kemudian akan melanjutkan perangkaian untuk lantai 3 oleh karena itu pemirsa muslimin muslimat rahimu kumullah yang pertama kami sampaikan jazakumullah hukhairan kathiran terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan turut andil dalam program kebaikan ini yaitu program pembangunan pondok pesantren al-islam karan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya yang telah turut andil dalam program kebaikan ini diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan berapapun dan apapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini mudah-mudahan kelak menjadi tabungan yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita semuanya amin amin ya rabbal alamin pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah yang kedua kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam melanjutkan program pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah mari kita bersama-sama dalam kebaikan ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat amin amin ya rabbal alamin pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini akhirul kalam saya Yusuf Rahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh